Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat malam teman-teman semuanya apa kabar ketemu lagi di acara Rabu sedekah yang mu dari sedekah oksigen nah apa namanya malam ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang teman yang berprofesi sebagai Pramugari terus nah ini dia Mbak Rima sudah datang sebentar ya Mbak Rima saya buka dulu sudah selamat 2 menit tadi praktis terus akhirnya kelamaan teman-teman eh masih dalam suasana pandemi yang belakangan jadi lebih heboh lagi karena katanya meningkat lagi gitu ya apa namanya jumlah pasiennya eh kalau teman-teman sedang jadi apa terganggu gara-gara pandemi ini tenang banyak temannya jadi beberapa orang tuh apa konsultasi gitu ya curhat tentang gimana ya kok pandemi jadi begini karena menjadi begini jadi begini nggak papa semua orang ngalamin nggak cuman di seluruh Indonesia tapi juga di seluruh dunia itu ngalamin jadi yang lagi Oh nggak kecil suaranya oke sekarang sekarang udah mendingan belum suaranya jadi seluruh dunia memang lagi semi-pause gitu ya jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa perlu pause pause aja istirahat-istirahat aja do yang bisa dilakuin sementara ini eh nggak ada nggak ada tuntutan untuk jadi perfect jadi buat teman-teman siapapun itu yang di luar sana yang lagi ngerasa kayak kayak kenapa ya kau belakangan kau aku rasanya kayak begini it's ok kita ngalamin semuanya oke kita lakuin yang bisa dilakuin sementara ini tenaganya kalau menipis gitu ya dengan sekuat tenaga yang ada sisa itu lakuin aja yang bisa dilakuin nah yang bisa dilakuin sama sedekah fuksihin kali ini adalah tetap berusaha untuk berbagi ilmu di acara rabu sedekah ilmu di hari ini nah teman-teman selain relawan yang bergerak di bidang sosial ternyata juga ada loh profesi-profesi yang mereka itu sebenarnya bekerja dengan hati dan profesi-profesi ini kadang gitu tidak dikenal dengan yang cukup baik tentang ini sebenarnya pekerjaannya apa gitu ya karena terlalu banyak label-label yang muncul di luar sana tanpa kita sebenarnya pernah kenal pernah tahu gitu sama orang yang punya profesi itu salah satunya adalah profesi pramugari dulu waktu kecil siapa yang cita-citanya pengen jadi pramugari saya nggak pernah cita-cita jadi pramugari karena kan dulu kan dari ya ke pause maaf ya nah itu tadi ya dari kecil saya nggak pingin sebenarnya jadi pramugari bukan karena nggak pingin bukan karena kacau diri aja gitu tinggi badannya nggak nyampe terus habis itu terus habis itu secara berat badannya katanya harus langsing nah kita konfirm apakah benar harus langsing atau enggak ya saya udah tau lah ini salah satu profesi yang saya coret aja dari daftar keinginan saya gitu ya nah tapi hari ini kita akan ngobrol nih sama salah seorang pramugari salah seorang teman kita gitu ya apakah benar gitu label-label yang selama ini kita tahu tentang pramugari itu beneran apa enggak sih gitu itu munculnya dari mana gitu ya terus kalau mau jadi pramugari gimana sih caranya gitu ya siapa tahu yang nonton bisa ada adek-adek atau anaknya yang ingin jadi pramugari jadi tahu gitu sebenarnya tuh syaratnya gimana gitu jadi pramugari kalau nggak bisa renang boleh apa enggak gitu itu salah satu pertanyaan saya kalau jadi pramugari nggak bisa renang boleh nggak soalnya nanti kalau jatuh nggak bisa renang kita gimana gitu ya nah anyway malam ini kita udah ketemu udah kedatangan seorang pramugari Mbak Rima namanya saya bacain dulu deh Mbak Rima tadi udah saya siapin kok hilang namanya adalah Mbak Rima Dwi Andari nah Mbak Rima akan cerita sedikit banyak tentang kegiatan dia sebagai pramugari sebentar saya invite dulu semoga lancar-lancar aja kita ya nggak kayak minggu lalu yang sampai harus berhenti gara-gara mampu mati udah di invite tapi kok nggak bisa ya sebentar Mbak Rima Mbak Rima bisa ah udah udah muncul ternyata Mbak Rima sebentar masih muter masih muter sebentar Mbak Rima udah denger suara saya belum Mbak saya sambil minum ya Mbak Rima udah kedengeran suara saya belum kok saya yang belum dengar Mbak Rima udah kedengeran belum ya nggak denger suaranya Mbak maaf oh nge-like lagi sinyal oke baik kita bisa dengar resiko online it's okay kedengeran sekarang Mbak Rima oke Alhamdulillah udah udah dengeran Assalamualaikum Mbak Rima Waalaikumsalam semuanya ya ampun Mbak Rima ini ini standarnya Pramugari kali ya Mbak mau IG live tetep voice dong tetep lengkang sementara saya maaf maaf baru pulang terbang tadi sore banget terus abis sebelum maghrib nyampe rumah belum sempet semuanya belum sempet cuma sholat aja sama mandi harus belajar trik-tiknya ya gimana caranya supaya nempel itu nggak perlu harus arch up terus disana Mbak Rima jadi udah berapa lama di Pramugari Mbak? dari tahun 2004 sekitar 84 ada postpon sih ada postpon beberapa tahun pada saat kehenilan anak pertama tapi setelah itu berlanjut sampai Alhamdulillah sampai saat ini oke emang dari dulu ingin jadi Pramugari atau gimana Mbak? eh enggak juga ya dari pertama malah nganterin temen saya udah kuliah sambil kerja terus sekedar sentarkan terus pihak dari company-nya minta saya udah lah sekalian aja gitu ngelamar ya udah saya coba-coba nggak ada kepikiran jadi Pramugari sebenernya nggak ada passion juga perasaan nggak ada keinginan gitu untuk jadi kesana gitu kan kayaknya kamu kerja kantoran aja gitu kan dulu ternyata Allah bukakan jalan sampai saat ini jadi nggak kau pikirin ya sebenarnya nggak maksudnya kan ada orang yang memang pingin gitu jadi Pramugari tapi Mbak Rimah bukan masuk mikropo ini memang jalannya aja begitu nyampe ke jadi Pramugari gitu oke ya bener dulu pendidikannya apa Mbak? dulu saya di perhotelan saya perhotelan masih berhubungan hospitality sih gitu cuman di Pramugari gitu kan saya kerja di di salah satu hotel gitu berawak memang suka ngeliat kru gitu kan asik kali ya jadi kru tapi nggak ada seorang kru gitu putus-putus ya Mbak? putus ya? iya ini sinyal iya sinyalnya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan? bener-bener sekarang masih putus-putus nggak? nggak, sekarang udah nggak oke kayaknya saya harus agak teriak nih atau Irfan juga atau atau Mbak bisa silang terus masuk lagi Mbak biasanya sih ada ada kadang-kadang suka gitu berhasil oke saya coba silang dulu ya ya silang terus nanti masuk lagi ya oke thank you Mbak ya ya kita tunggu dulu lagi-lagi kalau urusannya online memang kita harus fleksibel dengan tantangan sinyal jadi penasaran itu yang di sebelah ada live juga itu pakenya apa ya? kok kayak nggak pernah putus-putus tidak tapi kita ngumpul lagi soal Profesi Pranggungari teman-teman yang mau kasih pertanyaan silahkan tanya di ikon tanda tanya jangan di komen ya soalnya kalau di komen nanti dia naik ke atas nggak kebaca tapi kalau di ikon tanda tanya itu nanti dia stay di situ gitu jadi nggak bakal kelewat insya Allah dan masih ada hadiah ya Mbak Wideh ya dua-dua orang tanya yang paling menarik nanti yang pilih adalah Mbak Rima yuk kita dengerin ceritanya Mbak Rima gimana ceritanya dari yang tadinya kita dia nggak pingin jadi Pranggungari tiba-tiba kesasar kesasarnya jadi Pranggungari Pranggungari terimanya belum masuk sedang oh sinyalnya saya juga putus-putus gitu ya jadi pause re-connecting pause re-connecting it's okay kita tunggu aja ya teman-teman ini adalah bagian dari acaranya sedekah oksigen sedekah oksigen itu sebuah komunitas sosial yang sudah berdiri yang sudah bergerak dari tahun 2015 sampai sekarang Alhamdulillah tahun ini berarti ini tahun ke-7 gitu ya apa namanya kegiatan kita ada beberapa awalnya sih sebenarnya tentang oksigen lah ya tentang apa membagikan tabung oksigen mungkin teman-teman yang masih oke tahun 2015 masih ingat gitu ya cukup rame lah di TV gitu tentang membagikan tabung oksigen di daerah-daerah yang terkena kebakaran hutan tapi sekarang kegiatannya nggak cuma soal itu juga ada ya siswa juga ada sedekah nasi setiap hari Jumat juga ada dana darurat yang kalau selain untuk musibah-musibah selain kebakaran hutan kayak gempa di Lombok kemarin kemarin terus apa kri kri faksi di selawesi ada kebakaran terus ada macam-macam lah itu kegiatannya ada yang namanya kadaro gitu ya terus ada juga yang namanya warung sedekah oksigen warung sedekah oksigen ini apa dalam ingatan saya pengetahuan saya gitu ya itu waktu dimulai itu termasuk awal-awal kegiatan ekonomi mandiri dari komunitas-komunitas sosial lainnya dibandingkan komunitas-komunitas sosial lainnya WSO itu intinya kami berjualan gitu ya untuk mencari dana buat sedekah oksigen jualan apa barangnya macam-macam dari teman-teman UKAM kebanyakan tapi juga ada beberapa barang import tapi jarang lah kayak 90% UKAM 10% sesekali ada barang-barang import nah teman-teman UKAM yang ingin masukin juga barangnya kita biasanya mainnya model PO gitu ya nanti kalau kita buka PO nih buat barang-barang teman-teman terus nanti kita order kita bayar langsung terus habis itu nanti kita jualkan gitu kurang lebih kira-kira sama datang Mbak Ratu Mbak Ratu ini juga salah satu relawan yang sering banget sinergi sama sedekah oksigen salah satu relawan pendamping pertama anak asur di beasiswa BSSO yang sekarang anaknya udah lulus kuliah Masya Allah teman-teman Sambil nunggu Mbak Rima yang belum muncul lagi Mbak Rimanya belum muncul sebentar mungkin ini masih nyalnya lagi jelek gitu ya eh saya habis baca buku Mbak Buslahya ini tentang judulnya Humankind cocok buat teman-teman yang bergerak di bidang sosial ini ada Mbak Ratu ada Mbak Wide di atas ada siapa lagi saya tadi kelewat mungkin nah teman-teman semuanya juga ya cuman teman-teman yang bergerak di bidang sosial kadang-kadang kita pengen ngelakuin sesuatu tapi bingung gitu ya ngapain dia gitu pengen ngelakuin sesuatu sih ngerasa kayak perlu ngelakuin sesuatu tapi gak tau harus ngapain ternyata pilihannya banyak banget pilihannya di buku itu diceritain tentunya ini settingnya di luar negeri ya gak di Indonesia tapi kita bisa adaptasi kok gitu mulai dari kasih selimut buat orang-orang tunawisma yang mana itu kalau disini emang jadi tidak konteksual ya terus ada yang jadi kakak asuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pasti ada yang jadi kakak asuh jadi ternyata anak-anak yang apa istilahnya yang tidak memiliki privilege gitu untuk misalnya bersekolah di sekolah yang cukup bagus gitu ya yang ekskulnya macam-macam gitu ya yang bisa les ini les itu gitu ya ternyata anak-anak ini itu butuh ditemani sama kakak asuhnya gitu untuk mereka biar mereka istilahnya berani bermimpi lah gitu ya dan ternyata dari penelitian itu hasilnya adalah bahwa lebih dari 60-70% ya si adik asuh ini yang punya kakak asuh yang temani dia cuman sekedar nongkrong gitu ya nongkrong itu nongkrong kedua ngobrol tentang UPI jadi apa segala macam itu mereka lebih banyak yang menelanjutkan kuliah dibandingkan mereka yang tinggal di lokasi yang sama di daerah yang sama dengan sekolah yang sama yang tidak didampingi sama kakak asuh nah teman-teman bisa tuh lihat ngobrol-ngobrol sama anak SMA SMP di dekat-dekat teman-teman gitu ya tanyain kira-kira dia mau cita-citanya cita-citanya mau jadi apa gitu kan terus apa yang bisa dibantu salah satunya sebenarnya itu tujuan dari Rabu Sedegah Ilmu yang kali ini gitu supaya kita punya eksplorasi gitu kita lakukan eksplorasi terhadap profesi-profesi yang gak umum gitu kan ya nah nah tapi ini Mbak Rimahnya gak datang-datang sebentar beginilah kalau ada Mbak Rimah yang lain belum datang lagi Mbak Rimahnya nah teman-teman teman-teman ada yang mau ditanyain gak tentang profesi promugari atau adakah label-label gitu yang selama ini teman-teman tahu tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh udah datang lagi Mbak Rimah label-label yang teman-teman tahu tentang profesi promugari coba tulisin di icon tanda tanya nanti kita tanyain ke Mbak apa namanya ke Mbak Rimah apakah benar sih label-label itu gitu kok gak muncul ya Mbak Rimah disini Mbak Rimah bisa kirim request gak semoga bisa ya Alhamdulillah Mbak kedengeran gak suaraku kedengeran gak aku kedengeran gak jelas jelas Mbak Rimah kedengeran suaraku kedengeran oke oke teman-teman kita lanjutin ya silahkan ditulis di icon tanda tanya tentang apa sih label-label yang teman-teman punya gitu yang teman-teman dengar dari orang-orang lain tentang promugari gitu tanyain aja ke sini tanyain ke Mbak Rimah jangan-jangan itu selama ini cuma asumsi ternyata selama ini itu salah gitu tanyain aja gitu itu salah satunya tadi ada yang nanya tuh Mbak katanya promugari gak boleh berkerudung Mbak Rimah berkerudung boleh gak sih sebenarnya Mbak? tergantung aturan dari perusahaan masing-masing ya untuk perusahaan saat ini saya saat ini saya bergabung memang dari awal dipilih adalah untuk flight attendant atau pramugari yang berhijab jadi saya salah satu yang awal-awal ya dari company ini menggunakan hijab salah satunya adalah saya gitu jadi tergantung perusahaannya sekarang udah mulai banyak kok perusahaan airlines yang memperbolehkan flight attendant atau pramugarinya berhijab jadi kita satu amil ya satu amil ternyata gak lagi mungkin dulu kali ya Mbak? zaman dulu kali ya Mbak ya? kalau sekarang enggak oke Mbak kita tadi baru ceritakan Mbak sebenarnya gak pingin gitu jadi pramugari gitu kan ya tapi somehow tiba-tiba terdampar sampai lah gitu ke profesi pramugari nah sekarang aku mau nanya nih Mbak karena enggak kebanyak sebenarnya kerjaannya gitu ya dari bayangan Mbak tentang profesi pramugari dan yang sesungguhnya kejadian ada perbedaan enggak? iiii pasti lah ya iya gimana-gimana ternyata jadi pramugari itu tidak semudah yang dipikirkan gitu orang taunya itu hanya sekedar beri makan minuman gitu ya dorong troli dorong apa namanya jualan misalnya kita kan jualan juga ya ada tapi ternyata inti dari seorang pramugari hadir di dalam satu pesawat itu bukan itu gitu itu adalah tambahan bahwa kami ada di satu pesawat adalah untuk kepentingan keselamatan dan kenyamanan penumpang pada saat mereka berada di dalam pesawat intinya adalah itu jadi kami memiliki banyak sekali prosedur yang harus kami apa ya sudah di di otak tuh emang bener-bener harus terus di-maintain gitu dan itu bukunya tebel banget gitu saya enggak mikir kalau oh ternyata pramugari itu kayaknya gampang ya cuma masih makan kasih ternyata enggak kami harus terus sekolah sekolah dan banyak training-training yang sudah harus kami jalani gitu loh setiap tahun setiap 2 tahun kemudian setiap beberapa bulan kami juga ada training-training hutus gitu kan diberikan untuk setelah intinya enggak semudah yang orang lain pikirkan contohnya kayak gimana Mbak maksudnya yang soal keselamatan itu apakah yang waktu datang itu kan rasanya kalau observasi itu kan ngecek-ngecek harus menutup pintu apa segala macem atau bahkan selama penerbangan pun sebenarnya Mbak diminta untuk observasi sesuatu gitu betul dari penumpang dari sebelum penumpang naik kita udah prosedur kita udah terus berjalan itu sampai penumpang itu turun penumpang meninggalkan pesawat juga kita penuh dengan prosedur jadi prosedur tersebut yang harus kita maintain dan kenapa pramugari harus bisa berbahasa Inggris salah satunya itu panduan kita semuanya enggak ada yang bahasa Indonesia semuanya bahasa Inggris apakah itu juga ada hubungannya sama tinggi badan postur tubuh dan lain sebagainya Mbak? ya kalau untuk postur tubuh mungkin lebih ke kita kan punya tempat penyimpanan yang lumayan tinggi gitu ya penyimpanan barang-barang kan kemudian kita juga sampai keluar gitu kan ya salah satunya itu termasuk sisi penampilan juga kalau untuk tinggi badan jadi kalau bagi yang pingin jadi pramugari itu sebenarnya yang utama nomor 1 dia harus punya apa ini ada yang nyapa tuh Mbak aduh Mbak ini struktur Mas Albertian siapa nih? saya di Kupang halo apa? temen saya di Kupang dia sahabat kami kalau Kupang oh sama-sama ini juga kah? sama-sama pramugara berarti? dulu sempat dalam satu airlines tapi sekarang kita Bang ini udah udah resign ya Bang Ami ya tapi kita masih berhubungan baik oke jadi apa Mbak kalau bagi orang yang pingin gitu bagi orang yang pingin jadi pramugari itu apa sih sebenarnya kualitas apa yang pertama kali harusnya dimiliki gitu? pertama yang pasti usia 18 tahun ya jadi dia bisa lulus S1 nggak harus S1 oke oke dan dia mampu berbahasa Inggris baik tulisan maupun bisa membaca ya mengerti intinya seperti itu nanti kita ada pelatihan-pelatihan kurang lebih sama 6 bulan ya kalau untuk tes sama ya kayak tes-tes perusahaan yang lainnya dari psikotest pertama performa psikotest kemudian pengetahuan dasar pengetahuan umum seperti itu cuma kalau untuk nantinya itu kita akan mendapatkan FAC jadi kayak license ya kayak misalnya kita mau nyetir kita harus ada SIM-nya ya jadi kalau untuk pramugari kita sebutnya dengan FAC license kita itu kita sebut dengan Flight Attendant Certificate nah standarnya itu nanti sekolah dulu gitu loh kurang lebih kalau untuk initial flight attendant atau initial pramugari itu 6 bulan ini kita belajar ya banyak belajar tentang banyak lah disana ya nanti diterangkan lebih lanjut intinya bahwa bisa berbahasa Inggris kemudian lolos tes di awal untuk sesuai dengan prosedur dari company-nya masing-masing gitu jadi gak ada kayak misalnya kan kalau profesor tentu katanya gak bisa dari sosial atau malah gak bisa dari sains gitu kan ya tapi kalau pramugari sebenarnya trainable ya apapun bisa tapi nanti ada trainingnya kutus gitu ya bisa 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 karena dulu temen saya inisinya ada yang sadiana hukum dulu juga sempat ada temen yang ngelamar dari dokter gigi gitu jadi dari berbagai macam bidang ilmu ya kalau memang niat mau menjadi pramugari bisa yang penting dia lolos tes dulu aja dari sesuai dengan ketentuan perusahaan tersebut Bapak Ibu gak masalah waktu Mbak pilih jadi pramugari ya masalah sih sebenarnya bermasalah karena takutnya ya namanya pramugari kan beresiko tinggi ya cuman iya semua pekerjaan gak ada yang mengandung tidak mengandung resiko semua pekerjaan mengandung resiko gitu aja sih lillahi ta'ala aja tapi emang gak kepikir maksudnya gak kepikir udah terlanjur suka atau udah terlanjur pengen tapi gak atau memang gimana ya maksudnya orang bayangan aku nih orang awam nih bayangin memang orang bisa mati dimana aja kan ya oke kita sepakat lah ya orang bisa mati dimana aja gitu tapi kan membayangkan di atas sana gitu ya dengan segala macem yang kita gak tahu gitu itu memang gak ada takutnya Mbak takut mah ada pasti cuman karena udah suka gimana ya udah suka terus udah ikhlas gitu jalanin perjalanin dengan ikhlas kayaknya semuanya jadinya enak aja ngejalaninnya karena berawal dari suka ya lama-lama cinta juga lama-lama suka juga lama-lama kita jalanin satu sih kuncinya harus ikhlas begitu kita keluar dari rumah pamitan dengan keluarga kita apa ya ikhlas aja kalau udah ngejalanin ikhlas jalan kesini juga jadi enak terus segala rintangan selama penerbangan pun apa ya bukannya kita gak takut takut pasti ada lah yang namanya manusia ya cuman apa ya karena kita udah ngerasa ikhlas aja ngejalanin perjalanin gitu jadi enteng aja gitu ya kenapa jadi enteng aja gitu ya iya dan kita harus tetap tenang kan kita harus tetap tenang apapun kita harus tetap tenang gitu nah justru itu pertanyaanku yang berikutnya adalah pernah gak ngalamin sesuatu di atas sana gitu mbak i don't know apa kalau yang parah banget sih alhamdulillah enggak ya cuaca-cuaca buruk aja paling kayak gitu alhamdulillah sih selama kurang lebih 18 tahun menjalani ini ya semuanya ya lancar-lancar aja alhamdulillah yang terburu apa mbak yang terburu apa ya pada saat ini aja kali dulu awal-awal saya terbang itu tiba-tiba pesawat itu turun secara tiba-tiba jadi ya secara turun tiba-tiba kita posisinya masih lagi surfing itu semua berhamburan itu aja yang seinget saya tapi sampai saat ini kayaknya alhamdulillah sih gak ada apa-apa ya maksudnya biasa aja gitu alhamdulillah nah aku penasaran sama trainingnya tentang tetap tenang dalam kondisi apapun gitu itu trainingnya masuknya dari angle-nya gimana ya mbak maksudnya gimana gitu gimana caranya tetap tenang maksudnya aku masuk ke pesawat itu udah deg-degan personally ya personally ya aku masuk ke pesawat itu udah deg-degan itu udah baca doa udah ayat kursi udah segala macem udah dibaca gitu ya dan tapi kan itu kan gak rutin kulakukan gitu nah ini mbak sambil tetap harus menenangkan diri sendiri menenangkan orang lain masih ada tugas yang harus dikerjain gitu ya itu gimana gitu itu pelatihannya gimana pelatihannya pie mbak copet kayaknya pelatihannya itu karena satu karena pengalaman yang kedua prosedur yang ketiga kita harus tetap tenang karena kalau kita panik gimana dengan penumpang gitu kan jadi intinya adalah mengontrol emosi diri sendiri gitu kan tetap tenang apalagi apa ya kalau udah cuaca buruk itu kan penumpang panik ya kalau kita ngeliat kita mukanya panik pun yang ada mereka tanpa panik gitu jadi kita intinya pengontrolan diri sendiri aja gitu sebisa mungkin bahwa ini adalah tanggung jawab kita untuk tetap memberikan kenyamanan kepada penumpang kita yang mengontrol emosi kita sendiri gitu kalau menurut saya selesai gitu ya jadinya perkembangan dong berarti dari terbang awal awal sama terbang yang sekarang berarti masih inget gak pengalaman terbang pertama itu gimana emosinya beda dong pasti emosinya sama yang sekarang gitu ya yang udah 18 tahun gitu waktu terbang pertama gimana tuh terbang pertama itu adalah penerbangan saya yang ketiga kali kayaknya namanya saya dulu juga sama sekali belum pernah naik pesawat kan jadi selama saya training ya itu saya juga awal naik pesawat yang pasti takut karena senior galak-galak ya kan senior galak-galak oh berkecambut berkecambut tuh pokoknya semuanya ada di situ di otak harus tetap maintain prosedur gitu kan yang kedua senior galaknya itu pokoknya campur aduk lah rasanya nano-nano pasti banyak kesalahan pasti banyak kesalahan berusaha mengontrol di tenang karena kan kita harus tetap berhadapan dengan penumpang kan walaupun saya diomel-omelin sama senior gitu kan tetap harus tenang oh penumpangnya ya berarti ya jadi ada seniornya tapi tetap ada penumpang real ya aku pikir ini simulasi gitu bukan ya ada kalau kita sudah dinyatakan aktif kalau kita sudah memiliki FAC kita sudah harus rilis terbang gitu kalau training ya mungkin kita masih di guide gitu loh oleh para instrukturnya gitu kan tapi kalau misalnya kita sudah punya FAC seperti yang tadi saya bilang laisen tersebut ya kita sudah harus terbang seperti layaknya terbang biasa tapi mah gak termasuk senior galak katanya gak bisa mah wah mungkin beda kali di profesinya sama di sehari-hari kali beda kali Mbak Bide pernah gak dalam perjalanan itu Mbak tadi kan kita udah nanya gitu ya tentang apa sih kondisi darurat di atas gitu memang ternyata Mbak Rima gak alhamdulillah sampai sekarang gak pernah ada pengalaman kayak begitu gitu ya kemudian salah satu kuncinya kan memang tenang tadi dari terbang pertama sama terbang ke 18 tahun tentunya beda banget gitu kan ya nah kalau ngatur ninggalin keluarga sekarang udah menikah anaknya sudah anakku yang pertama SMP yang kedua 4 tahun yang pertama SMP yang kedua 4 tahun nah ini ya dalam bayanganku lagi-lagi kan ini asumsi ya karena aku gak ngalamin kehidupan jadi pramugari ya jadi kan setiap kali mau pergi itu rasanya kayak senduh gitu bayanganku gitu Mbak karena kan kita gak tau nih bakalan selamat apa enggak gitu kan rasanya tuh kayak begitu gimana Mbak itu sebenarnya setiap kali ninggalin anak apa yang ada di kepalanya Mbak? yang pasti dari awal dari mereka kecil saya selalu kasih pengertian bahwa bundanya memang seorang pramugari sedih apalagi apalagi kalau udah nginap gitu ya ada beberapa kali kan dalam satu bulan itu pasti saya ada sedih nginap meninggalkan mereka pertama intinya pengertian pada keluarga dan anak terutama yang kedua support system jadi support dari suami support dari keluarga besar juga salah satu apa ya kayak motivasi saya untuk yuk yuk kamu harus siap pergi hari ini gitu dan selalu bilang sama teman sama anak jangan pernah mengharapkan bunda pulang jadi saya gak pernah mengatasi janji sama orang bunda ya takutnya kan jadi pernah saya gak berani untuk buat janji sama anak nanti pulang dari sini saya gak berani karena kalau keluar dari pintu ya bunda sudah dengan konsekuensinya intinya seperti itu dan alhamdulillah sih anak-anak paham dan mengerti gitu ya sampai yang kecil pun sama mereka yang kecil juga ngerti awal-awal aja sih dia nangis kalau ditinggalin gitu kan tapi lama-kelamaan dia kalau bundanya harus terbang terutama support suami keluarga besar juga sangat menentukan sih mereka semangat gitu ya berangkat aja terbang aja anak-anak tenang aja itu bikin kita siap berangkat terbang gitu sih ini salah satu yang gak pernah kepikir kali ya kalau orang gak pernah ngalamin gak ada yang jadi pramugari bahwa maksudnya ninggalin anak kerja saja itu udah satu urusan kan ya buat perempuan itu udah satu nilainya udah satu gitu urusannya tapi untuk berangkat bekerja di profesi yang ya menurutku tetap resikonya tinggi gitu ya yang gak bisa menjanjikan nanti pulang apa enggak gitu walaupun semua orang juga naik mobil juga bisa gak pulang gitu kan ya tapi at least itu yang kita tahu dan itu bukan hal yang gampang gak semua orang bisa gitu kan ya dan anak-anak nanggepinnya baik-baik saja maksudnya the way bilang gak pernah janji bisa pulang gitu maksudnya jangan nanggepin gitu itu mereka nanggepinnya baik-baik saja karena terus dikasih pengertian kali ya dari mau tidur aja contohnya yang bungsu nih ya semalam saya bilang mami berangkat terbang ya besok adek jangan nangis ya jadi anak baik seperti itu apa ya kayak sugestinya gitu nanti dia nganggup-nganggup insya Allah sih pagi-paginya gak nangis katanya gitu tapi terus diberikan sugesti Bunda harus terbang besok subuh misalnya gitu iya mami iya mami karena anak saya nih ya agak sedikit cerita yang pertama manggilnya bunda yang kedua manggilnya mami jadi yang bungsu mami berangkat terbang mami berangkat terbang ya iya mami nanti mami insya Allah kalau pulang jam sekian tapi saya gak pernah menjanjikan bahwa nanti saya jemput atau nanti kita pergi enggak berani saya takutnya mereka kecewa karena satu hal lagi yang perlu mereka ketahui bahwa mungkin saya bisa pulang jam segitu namun tiba-tiba cuaca buruk atau memang saya harus divert pesawatnya yang harusnya saya ke cengkareng misalnya gitu ya tapi saya harus mendaratnya di Surabaya atau ya lah segala macem lah apa namanya kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi jadi saya gak berani janji sama mereka pokoknya setiap saya pulang kalau mami udah pulang ya oke kita pergi kemana atau ke rumah nenek misalnya tapi kalau enggak saya gak janji berat janji makanya itu tadi soal pertanyaan kan anak-anak pasti nanya nanti pulang jam berapa kan gitu itu kan standar gak pernah jawab gak bisa jawab itu tadi jawabannya pun aku merinding dengan dia karena nanti kalau mami pulang hmmm gitu rasanya kalimat itu aja kan udah yang nanti kalau mami pulang insyaallah jam segini itu kan masyaallah ya gak gak sedampang itu memang ternyata jadi pramugari ada gak pengalaman yang sampai sekarang tidak terlupakan I don't know itu bisa apa in positive way atau malah yang di negative way gitu ada gak pengalaman selama jadi pramugari yang bisa di-share gitu pengalaman yang bisa di-share yang tidak terlupakan kalau yang tidak terlupakan ya saya bisa duti saya bisa berjalan-jalan sambil tugas paling itu ya karena saya jadi satu indah gitu ya dengan segala macam keragaman kemudian negatifnya apa ya biasa biasa aja sih enggak ya berarti gak biasa biasa aja karena apa ya saya ngeliat seseorang pun dari sisi positif gitu jadi saya gak pernah ngeliat dari sisi negatifnya jadi sejauh ini selama saya menjadi pramugari ya semua berjalan-murus aja cuma saya senangnya selamat berjalan-murus saya duti bisa sekalian jalan-jalan yang pasti saya bisa mengajak orang tua saya keluarga saya gitu kan untuk luar daerah bahkan mungkin luar negeri ada rezeki lebih gitu ya kalau satunya ya saya tidak kiri juga gitu anak saya jadi kalau selamat tugas sama yang mana aja mbak? selamat tugas itu inisiasi sama pulau besar udah ya berarti ya sampai Papua udah kan ya udah 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 kalau itu kalau keluar dulu di previous company saya sempat penerbangan di Buket saya sempat join di Buket itu aja terus paling Cina Cina itu aja lah kalau kalau sekarang karena penerbangan kami domestik ya paling keluar negerinya Timor-Leste itu aja sih ada film mbak tentang Pramugari yang itu tuh yang pokoknya apa namanya tagline nya tuh kayak first class international apa ya ini tau gak ada film tentang Pramugari tapi itu ceritanya tentang gimana kompetitifnya gitu gimana kemudian mereka sebagian dari mereka saling menjatuhkan gitu ya itu sebenarnya real gak? atau itu jangan-jangan juga cuma drama yang ada karena kita gak tau aja gitu saya filmnya justru gak tau nih ya cuman kalau kompetitif ya pasti ada lah ya di setiap bidang profesi ada cuman nanti kita lihatnya dari sisi yang positif atau negatif kalau saya selama ini Alhamdulillah kompetisinya adalah positif kalaupun memang saya sekarang ini flight instructor ya memang mungkin ya perusahaan menilai dari sisi kinerja saya gitu jadi gak ada jatuh-menjatuhkan mungkin oknum ya pasti ada aja lah ya ada cuman saya sendiri sih tidak mengalaminya gitu kalau untuk cerita seperti ini itu ada aja sih ya seperti itu adalah cuman oknum ya gak semua seperti itu ok 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 mbak aku dengar cerita tentang mbak asli eksklusif selama mbak terbang itu anak pertama kedua atau anak kedua saja anak kedua yang anak pertama yang anak pertama itu saya asli sampai setahun dua sekitar pas bulan aja sih 14 kalau yang kedua ini kalau yang ini saya full selama dua tahun berarti ya mbak selama dua tahun selama dua tahun selama dua tahun dan saya sambil bertugas iya itu gimana karena aku pernah nih mbak aku perenahan dulu waktu masih kasih gitu ya kita pergi gitu terus abis itu pas berangkat sih aman ya karena apa namanya kan gak bawa apa-apa gitu cuma bawa kantong-kantongnya doang gitu ya nah pas pulangnya kan udah bawa satu termos gitu ya isinya perasan-perasan gitu ya nah di bandara sana tuh gak boleh gitu padahal kan udah di confirm dari awal bahwa ini boleh gitu sampai akhirnya dia itu ditenteng sama either pilotnya atau sama pramugarinya gitu sebenarnya peraturannya di bandara situ kan itu seolahnya cairan kan katanya gak boleh bawa cairan ke dalam iya kalau seperti itu kayaknya di harus konfirmasi lagi kali ya untuk perusahaan-perusahaannya kalau saya pribadi kan saya seru ya mungkin ada jadi saya sih sama penerbangan selalu bawa bahkan saya gede banget bawanya gitu loh kayak termos-termos kalau untuk penumpang saya pernah bawa penumpang dia bawa kayak termos besar tapi memang posisinya beku tidak cair dia beku jadi beberapa kali saya bawa penumpang termosnya ditaruh di bawah kursi peraturannya berarti memang untuk asis untuk asis sendiri kayaknya peraturannya mungkin kalau ini jangan cairan kali ya kalau cairan kan ada khususnya ya tapi kalau misalnya dalam bentuk saya rasa diperbolehkan karena saya beberapa kali tuh pernah membawa suster kayaknya dia dari Jakarta menuju air timur dia membawa asis dalam bentuk beku dengan konsekuensinya dia harus banyak es gelnya seperti itu untuk tetap di asis itu tetap di dalam pesawat gitu ya mungkin yang tidak boleh mungkin karena cair tapi kalau saya rasa kalau misalnya iya sih gitu kalau misalnya enggak apa-apa kalau sedikit ya kalau misalnya memang buat sebaliknya memang dalam kondisi beku harusnya ada beberapa apa sih asis beku gitu kan karena memang panas sih ya waktu itu kan memang lagi panas gitu jadi sekitanya itu asinya beku tapi kan ada dikasih air sejarah apa segala macam terus kan dibungkus tapi kan tetap ada apa sih mah tetesan-tetesan itu ya aku enggak tahu yang bisa jadi itu masalahnya dalam bentuk bahas bandara yang bukan di airline-nya gitu bisa jadi tapi waktu itu iya sempat lama banget gitu ditahan gara-gara gitu dia bilang ini cairan ini kan berbahaya apa segala macam enggak dikonfirm ke airline-nya boleh kok ini enggak boleh sekarang gimana masa saya tinggal ini asis saya gitu ya gitu jadi sebenarnya boleh enggak? boleh pernah saya bawa soalnya boleh-boleh aja kalau memang dalam kondisi beku nah paling gini di siasatinya adalah dibuat beberapa pack gitu loh jadi enggak enggak satu pack besar gitu ya jadi dibuat beberapa pack untuk penumpang kayaknya seperti itu kali ya jadi kita masuk ke bawah kursi jadi enggak harus di atas enggak di atas compartment gitu ya bawah kursi kayaknya harus pakai kursi aja sih kalau memang udah putus pas lagi seru putus mbak enggak sabar ya mbak eh kok sabar sih mbak sabar ya sama nombor putus lagi Allahu Akbar ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk oke nanti kita tanyain ya kalau mbak rimanya udah muncul lagi mbak rimanya putus lagi nanti kita tanya lagi nah teman-teman yang punya pengalaman terbang kemudian apalah ya masalahnya yang terpaksa harus tinggal parfum katanya gitu kan parfum yang katanya enggak boleh cairan lagi-lagi terus disuruh tinggal coba kita tanya ini sama mbak rimas nanti peraturan ini gimana ya mbak rimas tadi habis cerita tentang si belum kita tanya tuh tadi gimana caranya kapan perasnya gitu ya nyimpen beku ini yang kapan yang bawahnya gimana sambil kita tunggu mbak rimas datang lagi kita tunggu makasih teman-teman yang udah bergabung dan masih bersabar gitu ada Gapur Mama Syera ada Abels ada Maris siapa nih mbak Caya Mari Jafar Marisha Jafar dan teman-teman yang lain ini adalah bagian dari acara Rabu sedekah ilmunya sedekah oksigen salah satu channel sedekah ilmu kami yang masih jalan terus bahkan selama pandemi malah jadi rutin seminggu sekali dulunya biasanya kita datang ke sekolah-sekolah yang butuh sedekah ilmu gitu sharing tentang tentang psikologi tentang gimana fleksibiliti berpikir tentang berlaku nah teman-teman kalau ada yang merasa punya ilmu yang pengen di-share gitu ya ke anak-anak SMA atau anak-anak SMP atau anak-anak kuliahan dari sekolah-sekolah yang memang tidak memiliki privilege untuk mengakses ilmu-ilmu yang macam itu silahkan hubungi ke sedekah oksigen hubungi kami biar nanti kami hubungkan dengan sekolah-sekolah yang membutuhkan yang mungkin bisa jadi ada di lokasi-lokasi di dekat teman-teman teman-teman bisa datang ke sana sharing ilmu ketemu sama mereka you never know berapa hidup yang sudah yang bisa diubah gitu hanya dengan menjajaran waktu 1-2 jam sharing ilmu yang mungkin kita pikir sederhana gitu ya ternyata itu means a lot gitu buat orang-orang apa saja kalau yang backgroundnya psikologi kayak saya bahkan sederhana kayak Johari Mindo teman-teman Johari Mindo tau gak sih itu ilmu sederhana sekali gitu ya psikologi juga diajar dari semester-semester awal gitu ya dan ternyata itu ini apa namanya baru gitu itu menarik buat anak-anak tempat saya dulu pernah sharing di Sukabumi di daerah Sukabumi ada di Bogor atau Sukabumi terus di daerah Tangsel sini juga ada gitu itu mereka gak punya akses kayak begitu gitu kalau pelajaran matematika pelajaran apa bahasa Inggris itu ada gurunya gitu tapi sebenarnya menurut saya pribadi anak-anak dari sekolah yang tidak bisa mengakses ilmu-ilmu itu itu punya kebutuhan besar sekali untuk ilmu-ilmu yang apa yang gak ada judulnya gitu ilmu tentang gimana sih caranya PD ngomong kehidupan publik gimana sih cara merangkai ide jadi satu kalimat yang jelas gimana sih cara nulis gitu ide sampai keluar jadi kreatif kreatif nah temen-temen yang punya ilmu itu munggu yuk DMs dengan oksigen punya ilmu apa gitu nanti kita hubungkan dengan sekolah-sekolah dengan anak-anak yang membutuhkan yuk bareng-bareng kita apa kita sentuh banyak kehidupan di selama pandemi ini selama pandemi sih kita lakuin online gitu ya kita siapin online gitu well pandemi ini kan memang bikin kita slow down ya tapi gak berhenti jadi belum bisa sedekah pakai uang karena kondisinya lagi ekonominya lagi gak baik sedekah pakai tenaga sedekah pakai ilmu yang kita punya dan jangan dikira ibunya harus yang canggih-canggih gitu ya harus yang super-super gitu enggak ilmu segera anak itu sungguh itu minselot buat adik-adik kita buat anak-anak kita di SMP, SMA yang gak punya akses gitu monggo silahkan di DM insyaallah nanti ada teman-teman dari situasi yang akan menjawab dan menghubungkan kita masih nunggu Mbak Rima untuk sharingnya lagi iya kita dengar lagi bisa maaf ya Mbak putusnya terus maaf ya aku juga minta maaf nah lanjutnya Mbak langsung ya gimana Mbak strateginya antara gitu sampai bisa tetap AC eksklusif selama padahal Mbak tetap terbang-terbang juga gitu strateginya gimana Mbak? intinya satu niat dulu ya kan ngiri ngeliat orang-orang bisa AC eksklusif walaupun dengan keterbatasan waktu keterbatasan tempat intinya adalah support dari segala dari keluarga perusahaan maupun menerkan kerja itu juga sangat menentukan satu niat yang kedua support system yang ketiga bahwa apa namanya dengan seperti ini bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lain bahwa pramugari juga bisa loh eksklusif gitu memang ada tips dan triknya gitu nggak mudah tapi bisa dijalankan bisa dijalankan gitu ya yang pasti ribet apalagi saya harus bangun subuh pumping dulu terus setiap 2 jam saya harus pumping kemudian saya tero di ice gel dan lain-lain saya bawa perlengkapatnya lebih banyak dibandingkan teman-teman yang lain tapi intinya adalah saya balik lagi walaupun saya meninggalkan anak saya saya tetap mau memberikan yang terbaik jujur saya sebenarnya ngiring gitu ya dengan ibu-ibu yang lain kok bisa gitu ya kasih ACS oh ternyata bisa juga gitu ya asal diniatkan itu aja sih yang pasti support dari perusahaan saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan sangat memberikan hubungan pada saya untuk kasih eksklusif ini gitu itu sih banyak-banyak pernah terjadi di penerbangan sampai harus pumping sering saya tiap 2 jam itu pumping sementara penerbangan kan bisa lebih dari 2 jam kan ya jadi penerbangan yang jadi strategi sih strategi jadi untuk penerbangannya 30 menit saya mungkin nggak pumping tapi begitu saya ada di bawah pada saat on ground ada saat penumpang transit nggak mau pumping ini dan ada target dalam sehari itu sekian mili saya harus bisa karena bukan kenapa-napa saya kan bisa aja meninggalkan anak saya lebih dari satu hari dan cowok kan kuat ya kayak gitu sih jadi niat karena niat terus support dari keluarga perusahaan dan teman-teman rekan kerja itu sangat berpengaruh ya buat hasil dari produksi asinya dan saya jujur bangga kenapa? karena akhirnya masih sedikit ya pramugari yang memberikan AC eksklusif sambil kita melaksanakan jinasnya gitu Alhamdulillah sih 6 bulan lewat S1 lewat S2 lewat sampai setahun 8 bulan sih nggak sampai 2 tahun banget tapi Alhamdulillah banyak sistem banyak teman-teman saya yang dukung saya pernah sampai anak saya ini punya saudara persusuan juga kita punya satu kelompok sampai dia tuh kirim isinya adalah AC untuk saya lolos S2 jadi kita punya satu kelompok gitu yang emang harus bisa S2 harus bisa S2 gitu loh dan saya nggak bisa balik ke Keparta saat itu karena harus tiga hari saya ada di daerah jadi saya nggak bisa bawa pulang untuk AC saya tapi banyak cerita kalau untuk AC seru pokoknya seru ada yang sampai ketimpinan seperti itu banyak-banyak-banyak cerita kalau untuk AC aduh ya Alhamdulillah nggak kebayang aku soalnya 3 AC tapi kan personally memang sejak ada anak memutuskan untuk pokoknya aku nempel gitu ya sama anak gitu jadi tentunya ya paling cuman kayak itu pergi nemenin suami gitu loh kan jadi nggak rutin gitu kan ya itu aja dramanya tuh waktu di bandara tuh udah rasanya kayak kayak ibu mama bear gitu yang siap menekan apa sih saya nggak boleh dibawa gitu nah aku nggak kebayang gitu aduh putus lagi kah Allah aku putus lagi oh my god ini aku atur gimana sih Mbak Rima Mbak Rima baiklah baiklah mungkin disuruh udah jam 9 juga sih sebenernya kita tunggu Mbak Rima datang lagi habis itu kita tanya beberapa hal yang ditanyain sama temen-temen di itu di icon ada tanya apa temen-temen yang mau ditanyain ke Mbak Rima apa sih penasaran gitu tentang pesawat tentang kerjaan pramugari gitu apa aja silahkan ditanyakan di icon tanda-tanya biar nanti saya sampaikan ke Mbak Rima sebelum ini berakhir begitulah jadi ternyata banyak profesi yang bisa jadi kita punya banyak level tentang mereka yang enggak berdasar gitu ya cuman gara-gara katanya-katanya atau cuman gara-gara misalnya satu oknum ngapain terus abis itu jadi digeneralisir gitu ya itu nah pramugari menurut saya salah satu ngiasinya Mbak Rima ya pramugari ini salah satu profesi yang menurut saya juga tidak diuntungkan dalam konteks isu-isu gitu ada banyak isu tentang pramugari yang ternyata enggak Poh Mbak Rima juga manusia biasa gitu sama itu ibu juga yang pengen asli eksklusif gitu ya yang apa namanya yang niatnya sama pengen kasih yang terbaik buat anak-anak yang sedih juga kalau ninggalin anaknya yang apa namanya bingung juga gitu galau juga ketika bilang bahwa kalau mami pulang pulang pulangnya jam sekian itu bukan hal yang mudah semua orang bisa melakui so buat teman-teman yang mungkin selama ini punya asumsi-asumsi gitu ya punya label-label buat profesi ini yang bisa dibersihkan kalau misalnya dari hasil obrolan kita malam ini hasilnya adalah cuma satu aja cuma teman-teman jadi punya pandangan yang lebih positif tentang profesi pramugari that's it tujuan kita tercapai cuma itu aja yang lainnya mungkin bisa di browsing kan syarat syarat pramugari itu apa gitu kan itu bisa di browsing tapi mendengarkan dari orang yang benar-benar melakukannya yang ternyata dia sama kok kayak kita gitu sama-sama ibu-ibu sama-sama manusia biasa gitu ya mungkin itu akan membuka mata teman-teman dan membuat kita bisa berhenti gitu berasumsi berhenti kemarin ibu apakah bisa masuk lagi coba aku intai lagi bisa bentar ya kita tunggu dulu udah ku invite tapi gak bisa ya mbak lima ya mbak lima gak bisa di invite udah ku invite tapi gak bisa masuk kuria hai mbak it's okay sabar aja it's okay mbak mau dong ini ada beberapa pertanyaan yang masuk udah denger suara ku belum mbak Rima? udah oke oke nah ini katanya ada pertanyaan nih dari mbak Wide cerita dong pengalaman menghadapi penumpang yang paling nyebelin ada gak? ada gimana mbak ada penumpang yang nyebelin sekali dikasih tahu masih gak ngaruh yang kedua kali gak ngaruh sabar sih ya harus sabar sama penumpang-penumpang kita tuh ya penuh dengan kesabaran kayaknya mereka tuh kalau mereka ninggu harus dengan kesabaran banget ya kalau dia ninggi makin turun intinya gitu pernah sampe penumpang marah-marah tapi ya sampe saya dulu untuk Cina sempet dilempar sama sendok sendok sama gara-gara dia gak dapet sendok apa sendok apa garpu gitu gak terima cuman kita gak bisa marah juga kita sabar aja gitu ngadepinnya dengan sabar lagi gitu aja sih pernah saya dilempar sendok sama garpu gak bapak gak apa-apa sabar aja kayaknya ini perlu nih aku jadi pramugari untuk melatih kesabaranku gak mungkin kan kita marah-marah juga ya paling kalau di belakang kita langsung ngelus dada gitu aja ya ampun ada satu lagi yang mau nanya Mbak Rima mau tanya nih untuk pembagian waktu antara tugas sebagai ibu dan tugas terbang gimana ya karena kalau terbang first flight bisa pagi banget dan terbang last flight bisa malem banget oh ya gimana sih itu ngatur jadwalnya pramugari itu gimana sih Mbak gak banyak diatur kan ya kita nih diatur all system jadi kita hari ini sama besok belum tentu sama gitu ada penerbangan pagi ada penerbangan yang siang tapi kita diatur dengan waktu yang sesuai kita maksimal tuh 14 jam jadi kalau misalnya kita landing sore besok disesuaikan lagi 14 jam berikutnya sorry kita bisa kerja 14 jam untuk istirahat nanti ada aturan sendiri dari perusahaan kapan kita bisa bisa untuk mendapatkan schedule lagi di hari berikutnya untuk mengaturnya ya gak gampang tapi Alhamdulillah dijalani 18 tahun ini ya berjalan kembali lagi apa ya support dari keluarga dukungan dari keluarga dukungan dari orang tua juga sangat berpengaruh seperti itu dengan dukungan keluarga lah intinya semua bisa berjalan dengan baik intinya itu pengaturan pengaturan schedule kita diatur ya jadi kita ada yang 2 per 2 minggu ini sudah ada gitu loh per 2 minggu nanti 2 minggu berikutnya kita akan ada lagi kita untuk melihat schedule kita hanya melihat sistem aja besok saya kemana ya walaupun ada perubahan biasanya nanti diinformasikan kembali jadi kita tahu selama 2 minggu itu ya kurang lebih 2 minggu ini aku kerja hari apa aja terus abis itu berginya gak ada sistemnya ada walaupun nanti setiap hari jadi ada perubahan ya kan satu dan lain hal dah untuk perubahan tersebut cuma memang nanti kita diinformasikan lagi oleh pihak scheduling ya mbak besok kesini ternyata ada perubahan sistemnya begini tapi besok saya terbangin kesini ada informasi intinya seperti itu itu siapnya harus berapa jam sih mbak sebelum berapa sebenarnya kalau saya itu kalau untuk jam setengah tujuh itu ya kalau schedule nya jam tujuh aja saya untuk siap-siapnya ya ini pukul rata aja ya kalau untuk penerbangan sekitar setengah tujuh saya setengah tiga udah bangun udah bangun jam setengah empat dan harus disana jam lima kurang lima belas itu saya udah disana udah di bandara satu jam empat lima sebelum ATD saya sudah harus ada di namanya kita flops kita sudah harus ada disana satu jam empat lima menit sebelum ATD ya sama itu jadi orang jadi kayak misalnya kita suka antri terus tiba-tiba ada kru yang masuk gitu itu bukan itu pasti untuk pesawat yang sesudah kita gitu ya atau gimana mbak gimana gimana jadi penumpang suka ngantri itu terus nanti tiba-tiba ada kru yang apa ya dapet jalur VIP ya putus lagi ya ya Allah ya ampun kenapa sih ada dua minggu kok putus-putus terus kenapa sih ya putus lagi sabar sabar berarti jadi rambu gari sabar ngadepin sinyal aja keselnya kayak begini gimana ngadepin penumpang yang ngeselin Allahuakbar oh saya cerita ya saya sambil tunggu mbak Riman saya ceritakan dulu pernah tuh saya naik gak boleh disebut ya gak usah disebut nama ini nama pesawatnya tapi pokoknya ini pesawat airline ini tuh terkenal sama Pramugari dan Pramugara yang cuma kecepat akhirnya yang pernah naik pasti tau kan ya nah suatu ketika dalam penerbangan itu gitu ya tidur dong ya kadang-kadang ini jauh gitu penerbangannya tidur kayak ya tidur tiba-tiba saya dibangunin sama Pramugara seluruh malu jadi yang bangunin itu Pramugaranya Masya Allah gantengnya Masya Allah terus jadi dia tuh bangunin dia tuh disini rupanya mungkin saya udah dibangunin berkali-kali gitu ya karena yang lain waktu-waktu saya bangun saya lihat kanan-kiri semua udah pada bangun udah seger udah lagi menggunyah gitu nah itu saya kayaknya udah dibangunin mungkin dia lewat pertama bangunin nggak bangun lagi nggak bangun sampai akhirnya dia deket banget gitu jadi waktu dibangunin mukanya Mas yang Pramugara yang ganteng ini persis di muka saya gitu ya kita saya sampai kekaget-kaget karena apa ini? apa ini? kok ganteng? Andara mikir ini kayak apa sih? lagi dimana sih? sempet lupa gitu sempet lupain lagi dimana sih? kok ada orang kayak begini disini? ternyata begitu bangun dia cuma nanya coffee or tea? tapi itu sebenernya ya pengalamannya nggak bisa dilupain karena bangun pagi bangun puan-puan pagi situ bangun tapi mukanya emas-emas itu deket banget Andara dia kesel bangunin nggak? bangun-bangun sama sebenernya aku menikmati yang amat sejaga tengah amat sih yang bangunin Allahu Akbar Allahu Akbar Mbak Rima bisa lagi masuk nggak Mbak Rima? ya masuk lagi Mbak Allahu Akbar Mbak Rima tinggal dimana sih Mbak Rima? di Pamulang Pamulang? lu deket dong kita sebenernya ya ampun ya Allah tadi kita lihat Mbak ya ampun tadi ngomongin tentang bantuan yang ngantur waktu tadi by system gitu kan ya kalau kita nanti mau masuk pesawat terus kan suka tiba-tiba ada kru tuh rombongan kru apa namanya yang juga masuk dalam VIP gitu lah ya yang terus abis itu masuk gitu jadi itu apakah apakah itu krunya pesawat kita atau itu kru untuk pesawat lain yang karena kan standby nya ternyata 1 jam 45 menit itu belum tentu sih belum tentu itu kru yang karena kan airlines juga beda-beda ya kalau untuk satu terminal itu ada beberapa airlines kan belum tentu sih cuman intinya bahwa mereka masuk ke bandara itu sudah 1 jam 45 sebelum ATD tersebut sudah hadir dan briefing gitu jadi mereka udah siap ke pesawat pesawatnya bisa jadi itu adalah kru nya pesawat temen-temen atau enggak gitu karena dalam satu terminal itu kan banyak airlines gitu ya walaupun label nya misal sama ya grup nya sama tapi kan beda-beda gitu gitu sih jadi kalau masih di depan dan itu deket banget sama penerbangan kita mungkin ya enggak ya karena ternyata 1 jam 45 menit sudah harus masuk bandara betul 1 jam 45 menit itu hanya untuk briefing hanya untuk briefing sebelum ATD gitu gitu terlalu terlalu berapa lama? apa 1 jam itu segitu lamanya briefingnya? 1 jam ya kita bagi-bagi 1 jam 45 itu nanti kan ada briefing ada perjalanan dari kita masuk ke bandara sampai ke pesawat setidaknya sampai pesawat itu 1 jam sebelum ATD itu kita sudah di pesawat sudah prepare jadi sekitar setengah jam sebelum keberangkatan penumpang bisa boarding gitu nah kemudian pertanyaan nih Mbak kalau pesawat terlambat itu sebenarnya prangunggarinya ikut keganggu mekerjanya atau enggak sebenarnya? pastilah pasti pasti kalau keganggu pasti cuman nanti sebisa mungkin kita buat nyaman penumpang gitu ya penumpang udah mulai gelisah tuh kalau udah mulai pesawatnya delay segala macem sebenarnya juga bukan penumpang yang gelisah kita juga gelisah lah sama sama aja di sini kita hadir untuk kenyamanan penumpang jadinya kita enggak bisa gelisah juga kita berikan informasi sesuai dengan apa yang terjadi misalnya memang karena faktor cuaca kah karena pesawat itu rusak kah atau mungkin kita menunggu kedatangan pesawat yang memang pesawat itu belum datang di cengkareng atau seperti itu karena kan jadwal yang pramugara pilotnya kan juga jadi keganggu ya karena pesawatnya bener kan betul iya betul karena kan kita kerja ada batasan waktunya ya dari kita reporting time sampai kita melakukan post flight setelah kita pesawat tersebut landing kita ada ini ada apa namanya ada aturannya gitu kita dalam satu ritme bekerja itu itu bukan asal-asalan intinya 14 jam tersebut kalau ada delay berarti otomatis kita semakin sedikit nih jam kerja kita gitu untuk ke depannya yang tadinya misalnya kita harus 4 landing karena memang waktunya sudah semakin sedikit berarti otomatis kita menjalankan untuk penerbangan kayak aja misalnya seperti itu kita memang aturannya ketat 14 jam itu termasuk reporting time nantinya jadi waktu kita pelaporan cuma sebelum apa ya namun sebelum ATD sebelum take off intinya gitu ada aturannya aturannya dengan aturan soalnya sih prosedur kita berjalan dari kita mulai pelaporan diri itu prosedur udah berjalan sampai kita masuk transportasi itu terus berjalan stop transportasi baru tuh kalau telat itu berarti kalau telat itu berarti kalau telat itu berarti repot banget ya sebenarnya maksudnya selama ini kan kalau telat kita kan tetep agak bete gitu ya sama praunggaris sama praunggaris sama praunggaris padahal ternyata sebenarnya mereka itu juga terganggu kan karena mesti ternyata bila pakai landing terus akhirnya karena segala sesuatu itu jadinya cuma tiga berarti yang satu ini gak bisa kecadangan ada orang tidak akan lagi buat menggantikan segala macam itu kan betul 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 karena itu balik lagi gak bisa lebih dari 14 jam waktunya itu kalau misalnya memang kita masuk 14 jam oke kita bisa melaksanakan nih tapi kalau ternyata repnya atau delaynya lama ya otomatis akan terganggu untuk flight-flight selanjutnya bukan hanya penumpang kita juga akan berpengaruh gitu untuk flight-flight selanjutnya intinya gitu oke nah ini mbak terakhir ya mbak terakhir sebelum ini ini udah lebih 17 minit nah terakhir adalah sebagai orang dalam penerbangan gitu ya apa apa sih satu hal yang mbak tahu yang you wish orang-orang awam itu tahu gitu supaya dilakukan atau tidak dilakukan di dalam pesawat iya yang pasti kalau misalnya kita masuk pesawat itu kondisi harus sehat apalagi sekarang pandemi ya jadi harus sehat kalau misalnya put sakit harus bilang jangan cuman begitu ketemu sama pramugari baru kelihatan ini sakit itu nanti akan berpengaruh ke flight tersebut gitu kan nanti dia harus turun lah harus ke tugas kesehatan panjang ya kan yang kedua kalau dia hamil juga harus bilang ya nggak boleh apa namanya dia hamil pura-pura karena banyak banget hamil ternyata nggak bilang dan kita yang menemukan kamu harus bilang kenapa kalau hamil karena gini dalam penerbangan ada aturannya juga usia berapa dia bisa terbang dan di usia berapa sampai berapa dia harus ada surat keterangan dokter maupun dia laik terbang sampai usia 36 dia udah nggak boleh terbang kalau di aturan perusahaan saya ya dan 30 pokoknya aturannya tuh banyak ya usia 33 dengan konflik itu dia tidak bisa terbang jadi pramugari juga salah satunya belajar tentang itu jadi kita sebagai pemadam-pemadam orang sebagai perawat sebagai apa namanya selain melayani jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan pramugari yang di luar orang lain tuh nggak tahu gitu loh oke harus sehat abis itu kalau sakit atau hamil apor gitu apa lagi patuhi aturan yang sudah diinstruksikan oleh awak kabin atau pramugari contohnya kenapa sih harus tempat duduk ya ini hal-hal awam banget yang selama ini selalu setiap banget buat penumpang patuhi gitu ya handphone gitu kan kalau udah disuruh berhenti udah berhenti gitu karena ada maksudnya gitu kan terus sandaran kursi penumpang iya 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 oke masya Allah kita tunggu satu kali lagi maksudnya kita akhiri saja kita ya apa namanya obrolan kali ini kita tunggu satu kali lagi satu kali lagi tapi Mbak Rimanya belum datang kita tunggu Mbak Rimanya pertanyaannya tadi adalah apa yang sebagai orang internal penerbangan perlu kasih tau ke orang-orang awam gitu jadi satu adalah sehat harus sehat oke yang kedua kalau hamil harus kasih tau yang ketiga tadi soal handphone udah waktunya mati mati aja handphonenya maksudnya handphonenya Masya Allah Alhamdulillah handphonenya dimatikan nah tadi sebenarnya mau mau nanya berikutnya adalah tentang sandaran sama si jendela kenapa itu sandaran harus dimajuin dan kenapa jendela harus dibutuh tapi Mbak Rimanya hilang yes ya ya oke ya sendaran kursi Mbak kenapa itu sendaran kursi kenapa kenapa sendaran kursi itu kan sendaran kursi itu kan harus di apa sih harus di tegakin gitu sebenarnya kenapa sih Mbak itu karena karena kalau memang terjadi impact ya terjadi pengkuran posisi aman dan kondisinya adalah tegak seperti ini karena kalau misalnya kita kondisinya rebahan kalau terjadi impact melontarannya lebih lebih apa ya lebih lebih jauh seperti kita kayak melontar kayak melontar kan dia harus lay down gitu kan ya nah kalau dengan tegak jadi impact dengan harapan betul lontarannya nggak jauh gitu seperti ini dia akan jauh sekali justru malah berbahaya bagian kepalanya dia gitu handphone juga sendaran tangan sendaran tangan kenapa sendaran tangan sama sama jadi kalau misalnya dalam kalau misalnya kena impact kena apa benturan sendaran tangan ini malah menciderai kalau misalnya kondisinya dia di atas jadi memang ini adalah buat perpegangan kita pada saat ini buat pegangan kita ya dan ini juga bisa menciderai penumpang kalau misalnya memang kondisinya adalah ada di samping kita gitu kemudian bayi menggunakan sabu penggur kenapa oh iya jendela 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 harus dibuka gitu kan ya betul pada saat kejadian emergency atau darurat jika terbuka pramugari bisa segera mengobservasi keadaan luar begitu juga dengan penumpang gitu jadi kita memang ada kan untuk kepentingan keselamatan jadi intinya semuanya itu aturannya adalah keselamatan terus bayi menggunakan sabu pengaman gak apa-apa Mbak gak usah gak usah padahal itu bahaya banget padahal bahaya banget kalau bayi tidak menggunakan sabu pengaman yang ada begitu impact yang ada itu bayi kelempat karena kalau kita udah kita gak tau nih seberapa besar impactnya ya begitu kita awalnya memeluk begitu impact bisa aja dia maksudnya intinya bayi harus pakai sabu pengaman dan itu sudah diberikan oleh pramugari dan diberikan briefingnya di awal pada saat setelah penumpang tersebut duduk kemudian bagasi jangan terlalu banyak dibawa ke cabin gitu balik lagi sisi keselamatan kenapa harus masuk ke dalam kursi dorong ke dalam kenapa harus di atas tertutup dengan hati kenapa jangan berat-berat karena disitu kan untuk luggage bin atau tempat penyimpanan tas itu kan ada maksimum moodnya kalau terjadi impact jangan sampai bagasi yang bagian tempat penyimpanan itu malah mencidarai dari penumpang iya aku perhatikan perhatikan jaduan koper nah iya masanya luar biasa iya betul-betul banyak hal-hal kadang-kadang gak manut gitu loh dengan kita padahal yang kita kan selamatkan kita bersama nah intinya gitu seperti itu banyak-banyak hal-hal satu pertanyaan terakhir satu pertanyaan terakhir aja bener gak sih kalau saat take-off dan saat landing itu saat yang paling berbahaya ah putus lagi udah deh gak jadi pertanyaan terakhir aduh baiklah teman-teman sepertinya memang udah harus di akhirin udah jam 9.25 naganya udah lemes gitu lemesnya bukan karena capek ya ini ya bukan bukan karena capek lemesnya karena dari tadi putus melulu gitu ya namanya sinyal baiklah teman-teman Mbak Rima juga it's okay memang tergantung sama sinyal sih kita kalau online gitu ya buat teman-teman kalau masih ada pertanyaan untuk yang tadi nanya dapet satu ya karena yang nanya yang lain yang nanya yang lainnya itu dari teman-teman kita sendiri untuk siapa mbak dia ch underscore ken underscore kan minta tolong boleh DM kami untuk alamatnya nanti akan dikirimkan apa sih namanya dari istri oksigen atas pertanyaan yang disampaikan teman-teman yang nonton semoga mendapatkan sesuatu dari obrolan kita kali ini gitu ya apa namanya mohon maaf kalau ada kendala teknis yang gak bisa ngapa-ngapain gitu kita kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mau disampaikan monggo di DM aja nanti coba kita kontak ke Mbak Rima untuk apa namanya untuk follow up siapa tahu ada nanti kita bikin video-video gitu ya kalau memang ada pertanyaan yang mau disampaikan it's okay Mbak Rima it's okay silahkan DM kami boleh ada beberapa tadi kan satu kalau ada ilmu yang ingin dibagikan baik di instagram live ataupun mau dibagikan ke anak-anak yang membutuhkan ilmu itu silahkan DM jangan malu-malu ilmu yang anda punya itu matters penting baik bagus dan yang anda anggap sederhana itu bisa jadi itu means a lot buat sebanyak orang so jangan malu-malu punya ilmu apapun silahkan di share yang kedua Mbak siapa tadi CH underscore KAN tolong DM alamatnya nanti kami akan kirimkan hadiah dari tim Sedekah Oksigen yang berikutnya kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan sehubungan dengan urusan Profesi Pramunggari Mbak Rimah itu mau di DM kalau misalnya nanti ada waktu dan segala macam semoga ada kesempatannya nanti kita sampaikan kita bisa bikin jawabannya lewat micro blog atau lewat video semoga ada manfaatnya teman-teman tetap dukung kami tetap support kami tetap punya hati yang baik apapun yang terjadi kali ini yang mungkin lagi capek lelah dan segala macam it happens to everyone di dunia ini silahkan take a rest but never quit kalau ada manfaatnya silahkan diambil segala yang baik datangnya dari Allah kalau ada yang salah saya minta maaf itu murni dan saya begitu sampai ketemu lagi di minggu depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye terima kasih terima kasih terima kasih